Banyak mahasiswa yang menangis, orang tua kebingungan, kemudian masyarakat bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Stemik Tasik Malaya sehingga izinya dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Dikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu. Hari ini saya akan coba membahas tentang berita aktual di dunia pendidikan khususnya di dunia pendidikan tinggi yaitu tentang Stemik Tasik Malaya yang kabarnya, bukan lagi kabarnya, dan memang izinnya sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya. Dan banyak yang menyayangkan kejadian ini khususnya yang paling dirugikan. Siapa yang paling dirugikan? Yaitu mahasiswa itu sendiri. Dan lebih jauh orang tua dan lebih jauh lagi adalah pendidikan di Indonesia. Dari beberapa sumber yang saya baca, kes Stemik Tasik Malaya kenapa sampai dicabut izinnya? Yang pertama karena ada penggelembungan data mahasiswa di PDDikti. Nah, ketika kita tahu bahwa ada aturan yang mengharuskan data yang valid untuk diunggah ke PDDikti, tetapi bisa jadi tidak dilakukan oleh Stemik Tasik Malaya. Kabarnya penggelembungan ini jumlahnya cukup besar. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi memang ini menurut saya menjadi sebuah, bisa dibilang sebagai sebuah kejahatan. Karena menyampaikan data yang tidak seharusnya. Jangankan itu, jangankan data mahasiswa. Kita merubah nama kita untuk menipu seseorang saja sudah sebuah kejahatan. Apalagi ini adalah menipu lembaga pemerintah dalam hal ini, Dikti. Nah, pasti Dikti juga akan marah. Dan setahu saya, harusnya PDDikti ini nyambung dengan sistem-sistem yang ada di perguruan tinggi, misalkan dengan sikap, kemudian dengan si akad, atau dengan absensi mahasiswa. Karena biasanya ada semacam sinkronisasi, bukan di input secara manual. Artinya, ketika ada data yang diunggah ke PDDikti ini ada penggelembungan, berarti memang dimulai dari sistem yang ada di Stimik Tasik Malaya itu sendiri. Nah, yang kedua, kabarnya Stimik Tasik Malaya ini ada pelanggaran besar lainnya, yaitu kelas fiktif, atau perkuliahan fiktif, atau juga pembelajaran fiktif. Saya cari informasi apa definisi dari pembelajaran fiktif ini. Ternyata pembelajaran fiktif ini semacam, kelasnya tidak ada, kemudian mahasiswanya juga tidak ada, tetapi datanya ada. Ya, dilaporkan ke kementeriannya ada. Dan ini menurut saya sebuah kejahatan. Apalagi sampai kampus mengeluarkan ijazah resmi. Dan kemudian saya baca lagi bahwa perkuliahan fiktif ini biasanya hanya untuk mengumpulkan uang dari para mereka yang ingin segera mendapatkan ijazah, tetapi dengan cara yang tidak baik. Ada yang perkuliahannya hanya segera mendaftar, kemudian membayar uang kuliah tanpa melakukan kuliah, kemudian tiba-tiba dalam waktu tertentu, tidak sampai 4 tahun, bahkan ada yang hanya sekedar 2 tahun dan 1 tahun, kemudian sertifikatnya atau ijazahnya keluar. Dan kabarnya, Stimik Tasik Malaya juga melakukan hal yang sama, bukan ijazahnya tetapi kabar dari berita yang saya baca dari tribun dan detik.com mengabarkan bahwa Stimik Tasik Malaya ini melakukan pembelajaran fiktif. Kemudian pelanggaran ketiga yang katanya dilakukan oleh Stimik Tasik Malaya ini berhubungan dengan kelas jauh ilegal di Tegal. Saya tidak tahu detilnya seperti apa, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini pemerintah melarang sebuah universitas atau perguruan tinggi melakukan pembelajaran kelas jauh yang ilegal. Artinya tidak resmi terdaftar, beda misalkan dengan penempat pengandaran, kemudian ITB Cirebon, kemudian IPB Sukabumi, kemudian ada juga misalkan UIN Mana, atau UPI Purwakarta, itu beda, itu bukan kelas jauh. Berbeda dengan kelas jauh yang ilegal. Artinya mereka mengumpulkan mahasiswa, dosennya juga ada. Tetapi ya balik lagi, yang namanya kelas jauh ini biasanya dosennya itu tidak dedicated, langsung dikirimkan dari kampus utamanya. Bisa jadi hanya dilakukan secara daring. Dan sistem ini jauh berbeda dengan sistem universitas terbuka. Universitas terbuka itu sudah tested, kemudian mereka sudah punya kurikulum yang biasa mereka lakukan, dan mereka sudah teruji, dan yang terpenting adalah legal. Ini kemungkinan yang tidak dilakukan oleh sistemik Tasik Malaya. Jadi, kalau yang saya baca dari berita itu yang pertama, ada penggelumbungan data di PDDKT, kemudian yang kedua, ada kelas fiktif, kemudian yang ketiga adalah adanya kelas jauh yang ilegal. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana solusinya? Saya coba baca-baca juga terkait solusi ketika kampus ini izinnya dicabut. Yang pasti, yang akan sangat terasa rugi adalah adik-adik kita yang sedang kuliah, apalagi yang semester akhir. Yang semester awal saja yang mungkin baru satu semester atau dua semester merasa sakit. Karena mereka sudah melakukan pembayaran, apalagi biasanya kampus swasta yang memang cari-cari mahasiswa, itu biasanya mereka lebih mahal untuk menarik berbagai iuran yang ada di awal. Dan mereka sakit. Apalagi sudah ibur, sudah kakoncara, sudah terberitakan bahwa si A, anak A, atau orang tuanya, atau keluarganya berkuliah di kampus A. Maka, itu akan menjadi aib bagi mahasiswa itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi, yang kita tahu bahwa generasi sekarang tidak suffice generasi zaman dulu, akhirnya mereka kena mental. Dan mereka akan sulit lagi untuk bangkit. Butuh perjuangan untuk bangkit. Jadi, solusinya, saya baca-baca ada yang dioper ke kampus lain dengan prodi yang sama atau minimal dengan kehasan yang sama. Misalkan, karena setemik Tasik Malaya ini, kalau tidak salah ada dua jurusan. Jurusannya di bawah ilmu komputer atau teknik informatika. Maka, harus yang sama. Setidaknya, lokasinya tidak jauh dari Tasik Malaya. Bisa nyari yang dekat-dekat, kemudian mereka harus ada mekanisme bagaimana perpindahan ini. Saya tidak tahu di kementeriannya seperti apa, tetapi saya baca, case-nya juga di Tasik Malaya. Dari komen-komen yang ada di berbagai berita dan juga di Instagram, ada case asbi, kalau tidak salah, yang dipindahkan ke kampus yang lain. Kemudian, mereka menjadi mahasiswa di kampus baru itu. Dan proses ini tidak gampang, teman-teman. Ada data PDDikti, kemudian ada data absensi, sikap, nilai, dan yang lain-lain, yang saling terhubung. Yang itu harus dimigrasi. Dan ini prosesnya tidak cepat. Kita tahu bahwa administrasi di Kementerian Pendidikan juga berjenjang. Dan ini mau tidak mau harus dilakukan. Dan harus segera dicari solusinya. Jangan sampai teman-teman, adik-adik kita ini nganggur dulu, tidak kuliah dulu, akibat kampus yang saya pikir tidak bertanggung jawab terhadap ini semua. Dan ini merupakan kekhawatiran saya dari pribadi, bahwa jangan sampai di kampus-kampus lain ini terjadi. Dan buat adik-adik semua, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika mencari kampus. Yang pertama, pastikan hal-hal yang dilarang oleh Kementerian itu tidak dilakukan di kampus itu. Takutnya, dia bisa di-block atau bisa dicabut izinnya. Yang kedua, bagaimana track record kampus itu. Teman-teman bisa lihat alumni-nya seperti apa, kemudian kampusnya seperti apa. Kemudian jangan lupa juga kita untuk melakukan profiling di digital, di online. Lihat, kampus ini dicari di Google. Ada berita buruk tentang kampus itu atau tidak. Ketika ada, pertimbangkan lagi. Ya, teman-teman semua. Dan, yang terpenting dari itu semua, teman-teman harus segera mencari solusinya. Ketika yang awal-awal sudah masuk, kemudian punya dana, saya pikir tidak apa-apa. lepas satu semester, tetapi teman-teman bisa segera kuliah lagi di tempat yang lain dan bisa mendapatkan hak teman-teman yang terbaik. Dan, secara pribadi, saya berharap tidak ada kampus lain yang melakukan hal yang sama akibatnya merugikan banyak orang. Dan terlebih lagi, pendidikan di Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman silakan berkomentar, yang akan berkomentar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.